Intro Pedagang Tanah Abang tidak lagi hanya berjualan secara tradisional Tidak mau ketinggalan dengan kemajuan teknologi dan gencarnya sosial media Mulai marak pedagang pasar tanah abang yang berjualan secara live online di aplikasi sosial media Dan berikut sisi kota Harga Rp170.000 Modelnya nampak terlihat simpel Itu ukuran warna masih lengkap ya Nah banyak sekali pilihan sepatu-sepatu cantik yang ada di pasar tanah abang Tapi tau gak sekarang kita gak perlu langsung datang Karena banyak sekali pedagang-pedagang yang mulai menggunakan fitur live untuk melakukan penjualan Nah saya sekarang akan berkeliling di pasar tanah abang Untuk melihat mana aja sih pedagang-pedagang yang udah mulai menggunakan fitur live Dan caranya gimana ya Mayoritas pedagang live di pasar tanah abang ini berasal dari toko fashion yang berlokasi di lantai 7 blok B pasar tanah abang Salah satu pedagang yang sudah mulai menggunakan fitur live adalah Mila Tak tanggung-tanggung ia menggunakan tiga handphone sekaligus untuk melakukan live di tiga aplikasi berbeda Yaitu TikTok, Instagram, serta Shopee Mila mengelola toko ivory yang menjual aneka sepatu anak hingga dewasa Ia mengaku sudah mulai melakukan live sejak 2021 lalu Sebagai alternatif saat pandemi di mana kondisi pasar tanah abang sepi Hingga saat ini Mila mengaku pendapatan dari berjualan live atau daring lebih tinggi daripada penjualan offline Dalam sehari penjualan live bisa mencapai 70 hingga 200 sepatu Biasanya live ramai peminat saat ada promo seperti gratis ongkir dari aplikasi Kalau untuk live kita mulai dari jam 10 siang sampai jam 3 sore Iya Perubahannya mungkin dari kita dari omsep juga kan Kalau misalkan dari sebelum live kan kita jual cuma di toko aja Jadi kalau live kita ada pertambahan omsep Jihan, pengelola toko baraya di Tanah Abang juga mengaku aktif melakukan live Setiap harinya omsep dari live bisa mencapai 2 sampai 3 juta Tak hanya di toko saja, Jihan melakukan live hingga malam hari di kantor ataupun gudang sepatu baraya Di TikTok, nah ini buat tata caranya, buat persiapannya Kita dari suara biar pelanggan kita, customer kita tertarik sama kita gitu ya Dari sepatu-sepatunya, terus kedua baterai handphone sampai penuh atau bisa kita cas juga Pakai lampu juga? Iya, pakai lampu Dengan harga Rp180.000, ini buat modelnya simpel banget, cantik banget ya kak Oke, dan ini juga ada model terbaru dengan harga Rp171.000 aja bisa dapetin sepatu dan model cantik ini Ayo, segera di check out Nah, ini saya lagi nyoba live di TikTok Jualan di TikTok ternyata gak segampang itu ya Selain kita harus berpikir cepat nih ngomong juga lumayan terus-terusan bikin aus Ayo di check out, di check out ini model terbaru Ini juga ya kak ya, model terbaru Ayo Rp171.000 aja yang ini Meski beberapa pedagang mendapat keuntungan cukup besar dari berjualan live Namun masih ada toko di Tanah Abang yang tidak tertarik dengan metode berjualan ini Karena pertama ya, agak ribet terus kita gak ada waktu Jadi lebih, kita tuh lebih suka yang offline aja Ribetnya gimana mbak bisa diciptasi? Kadang banyak tanya, belum tentu jadi Kalau offline, tidak datang, udah pasti kayak tadi ya langsung jadi gitu Beberapa pengunjung pasar Tanah Abang mengaku Mengetahui fitur jualan secara live dari anak ataupun kerabat milenial Namun tetap memilih membeli secara langsung Banyak juga, di rumah juga Anak-anak kadang-anak online juga Jadi yang masih anak-anak yang masih suka online? Suka online? Ya, anak-anak-anak semuanya juga pada online di rumah Cuma saya doang Jarang ya saya ya Ya, kalau di sini kita banyak macam Terus kita bisa ini kan produk mana, produk mana Kalau di live-live gitu kan kadang-kadang Kalau pas untung ya dapat barang yang bagus Kalau enggak kan kadang-kadang ya kita kecewa juga Itu ukuran warna masih lengkap ya, ukuran warna masih lengkap Kemajuan teknologi memang memudahkan berbagai macam kegiatan Termasuk jual beli secara daring Meskipun tak semua mau menggunakannya Namun peran teknologi memang sulit dibantah Aulia Wardani, Seftyadi Pradana, Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!